Waduh, ini akun gue dibatasi cuy tuh, kena seminggu anjir, kira-kira ini kenapa ya? Kita akan bahas secara lengkap di video kali ini, tapi sebelumnya intro dulu Oke, jadi di video kali ini gue mau bahas tentang kenapa akun gue bisa kena dibatasi, bisa kena bennet di bagian tiktok shopnya atau keranjangnya Itu selama kurang lebih 3 minggu, jadi kemarin tuh gue sempet kena 2 kali sebenernya, dan ini kena yang ketiga, kalau gak salah yang ketiga Yang ketiga itu langsung dibatasi 7 hari cuy, padahal kemarin gue udah buat ya kan, tutorialnya gue udah buat tuh Gue udah buat tutorialnya ya, jadi kenapa? Ini ada faktor ya, ini tutorialnya bener, tapi ini ada faktor lain kenapa ini bisa sampai kena dibatasi kayak gini Jadi, waktu itu pas gue buat edit video ini ya kan, itu kan ada yang namanya video, sample video Jadi itu tuh videonya dikasih gue cuy, video yang gue buat untuk drone, kalau kalian belum nonton silahkan nonton ya biar paham Disini kan gue buat ngajarin tuh, nah gue ngajarin sekaligus gue ada project disitu, yaitu gue mau bikin video drone gitu kan Nah, ceritanya video drone itu gue dikasih cuy, masih ada CWA nya, tapi gue gak spill ya, karena menjaga privasi orang Disitu dikasih tuh bahan-bahan sama pemilik drone nya itu ya, nih ada konten-kontennya nih bentar, nih konten-kontennya ya Ini konten-kontennya banyak sih, gue udah bikin sekitar berapa tuh, ada lagi tuh Nah itu bahan-bahannya awalnya itu kan, itu drone nya, nah untuk video yang kena pelanggaran itu udah gue hapus ya Itu ceritanya yang kena 3 hari nih, yang kena 3 hari ke 3 hari awal-awal itu, itu gara-gara video drone asli yang dikasih nih sama dia Terus disuruh ngeditin gitu kan, itu yang kena sebenernya, kalau video asli gue tadi enggak ya, yang ini enggak Karena ini original gue buat sendiri, jadi footage atau videonya tuh gue ngerekam sendiri pake kamera hp gue gitu Yang kena itu yang sebelumnya, yang buat 5 video awal, kan disini gue juga udah cerita tuh di video ini Kata gue mau buat 5 video ya kan, karena disuruh sama tokonya, jadi 5 video itu gue buat pake video asli yang dikasih sama si sellernya gitu cuy Dan ternyata malah kena pelanggaran, kena 3 hari, sampai 2 kali kalau enggak salah, 2 atau 3 kali, 2 kali sih saya ingat gue Nah ini yang ketiga ini kena lagi nih, jadi ini tuh kena kenapa, kita langsung bahas di video kali ini ya kan, secara lengkap ya kan, ngomong terus Sebelumnya jangan lupa untuk Oke, jadi kita akan langsung masuk ke sini ya, ke, ah ke sini, kita akan langsung masuk ke bagian kenapa dibatasi tuh Temporal release suspend, aku nanti dilarang mempromosikan produk di showcase atau keranjang, video, dan video live selama 7 hari ya Ya intinya tiktok shop gue tuh ditutup selama 7 hari gitu ya, dan ini tuh akun ini udah gak ke arus ya, bentar gue balik dulu bentar Nih, akun ini tuh re-upload, awal-awal tuh re-upload nih kalian bisa lihat sendiri ya, disini tuh ada yang jebol nih Nah disini, ini re-upload ya, ini jujur gue video re-upload, tapi jebol, kenapa? Karena ini bukan video yang dikasih sama seller ya, ini tuh video re-upload, tapi video ini memang masih fresh gitu ya Video ini tuh masih fresh, jadi aman-aman aja Dan mungkin kebetulan disana juga gue tuh editingnya juga lebih mantep gitu ya Jadi gak kayak yang video drone asli kemarin juga cuma tempel-tempel doang disini kalian bisa lihat nih Disini gue ngeditnya-editnya gak berat disini, cuma tempel-tempel doang sama suara AI Ini bener ya ngeditnya bener disini, cuman bahannya aja Bahannya gue kurang aman disitu karena gue memang ngambil sampel langsung dari toko Oke kita balik kesini Jadi disini kena bandit lah 7 hari Oh iya bentar, gue menunjukin ini nih Jadi akun ini tuh udah jarang kepake cuy Ini gue terakhir upload aja ya Kita lihat dari terakhir gue upload nih Ini kan di pin nih, 3 biji ini di pin Ini yang terakhir upload nih, yang 274 Ini tuh tanggal 3 bulan 13 ya Sedangkan sekarang tanggal 31 tuh Jadi udah bener-bener gak keurus lagi Udah berapa minggu nih gue gak upload di akun ini Terus tiba-tiba kenalah pelanggaran ini ya kan Gue kan udah lama nih gak upload berminggu-minggu ya kan Ini kenalah pelanggarannya baru, ini baru di tanggal 4 bulan 3 Sorry, tanggal 3 bulan 4 ya Tanggal 3 bulan 4, oh tanggal 4 bulan 3 Ya tuh, kenalah pelanggaran lah disitu cuy Selama 7 hari Dan gue bisa menyiarkan lagi kapan nih April tanggal 3 tuh April tanggal 3 cuy, gue baru bisa lagi ya 7 hari April tanggal 3 Entahlah, gitu lah pokoknya ya Pokoknya kena bandit 7 hari nih kan Dari notifnya kalian bisa lihat tuh Jadi disini langsung aja kita lihat untuk pelanggarannya nih Di pelanggarannya disini nih Tuh, pelanggaran video, pelanggaran video Banyak cuy ternyata cuy itu Ada 5, gue udah ngelanggar 5 kali anjir Nah ini yang 2 kali Yang di PES 90D Kalian bisa lihat bentar gue SSVR lebih gampang Kalian lihatnya Nih, di PES PES, PES, PES Nah yang ini nih Yang 90D Bentar, ini buat kalian yang butuh jasa-jasa Untuk pol tiktok ya kan Yang pasti aman, karena ini akun gue ini juga nih Polnya pake pol tembak-tembak ya kan Dan itu terbukti aman dan masih bisa FYP Ini bukti nyata Ini akun gue yang sedang gue pake konten ini Yang ini ya kan Ini tuh dari pol tembak awalnya Bukan pol murni Pol FYP ya kan Jadi kalian bisa langsung ke Instagram gue Dan setiap video gue tuh ada selalu Instagram gue Jadi kalian tinggal cek-cek aja di bagian deskripsi Itu ada Instagram gue Dan kalian bisa langsung chat Lihat-lihat serga dulu di postingan bisa Kalau minat langsung chat aja Nanti mungkin tapi slow respon ya Ya kalian tau sendiri lah ya Gue konten sana sini Jadi waktu gue lumayan kesita Oke jadi langsung aja kita balik nih Dua video awal Yang ini ya kan Yang dua ini nih Yang PES 90D Jadi dua ini gue kenanya itu dari Konten yang gue upload dari tiktok Jadi gue ambil nih Ini kan ada orangnya FYP nih Waktu itu pake Footage alat pijat ya kan Alat pijat yang lagi viral yang gedut-gedut itu Itu gue ambil lah itu Tapi itu konten yang FYP di tiktok kita Jadi tiktok global Bukan tiktok cina Tapi tiktok yang biasanya kita pake ini FYP lah disitu cuy ceritanya Terus Gue download lah itu Gue edit Kena ternyata cuy Kena Masih kena ya Jadi kita bener-bener harus main aman Yaitu salah satu caranya Dengan mengambil video Yang ada di tiktok cina Atau doyin Itu lebih aman Kalau kita mau main re-upload ya Kalau kita ambil dari tiktok global Atau tiktok kita yang biasa kita mainin itu Tiktok yang banyak orang indonya Atau Ya global lah pokoknya Disitu tuh bisa kena Ini karena gue udah pernah kena ya Dua kali Terus disitu Ini yang tiga ini Nah ini dia yang baru Yang dua video ini Yang permohonan banding ditolak Itu yang merah-merah itu Itu adalah drone Itu adalah video Bahan drone mentah nih Yang gue tunjukin di video ini Disini ada gue tunjukin footage-nya Kalau kalian belum nonton Kalian kepo penasaran ya Di cara edit video di CapCut Ini ada nih Bahannya gue tunjukin disitu Jadi video itulah Bahan mentahnya itulah Yang ngebuat gue kena pelanggaran ini Dua kali dan banding ditolak ya Dan yang terakhir ini Ini kenapa? Oke kita bahas yang terakhir ini ya Nah yang di terakhir ini nih Yang paling atas Nah ini bukan drone ya Jadi ini kena karena Kita baca nih Alasannya nih Alasannya Pelanggaran terkait konten berisi deskripsi Yang berlebihan Atau klaim mutlak Dari videonya Video yang anda Video yang anda berisi Video deskripsi yang berlebihan Atau klaim mutlak Ini di bagian caption ya Kalau gak tau ya Kemungkinan besar Kayaknya ini gue nangkapnya Di bagian caption ya Pengguna hal ini Melanggar perdoman kontak TikTok Shop Oke Hasil Satu Semua produk telah dihapus Dari video ini Dan dua poin pelanggaran Telah diberikan Dua poin pelanggaran ya Ini pelanggarannya tuh Pada tanggal 27 cuy Kedetek pelanggarannya Pada tanggal 27 Agar ribet ya Bentar Tanggal 7 ini Biar jelas aja tuh Ini pelanggarannya tuh Kenanya gue Kedeteksinya Itu pada tanggal 27 Bulan 3 Baru ya Tanggal 27 bulan 3 Sekarang tanggal Bentar Sekarang di tanggal Aduh gak bisa di slide Bentar cuy Gak bisa di slide anjir Gue selesaikan dulu ya Itu kali tanggal 27 Kena ya Sekarang tanggal 31 ya tuh Jadi belum ada seminggu cuy Dari kena pelanggaran Kedeteksinya Dan itu pada waktu Pagi hari tuh Dan ini nih videonya Ini menurut gue sih Kena di bagian deskripsi ya Disini gue belum banding sih kayaknya Banding aja ya Bentar Banding dulu nih Kalau kalian kelapanggaran Cara bandingnya gini cuy Langsung aja kirim Gak usah foto-foto SS-an ya Kalau dibuka Dibuka gitu Kalau pelanggaran Tetep aja pelanggaran Mau dikirim SS Screenshot Penjelasan kayak gimana juga ya Ini gue cek ya videonya ya Keliatan gak captionnya disini Bentar Gak keliatan cuy Gak keliatan ternyata captionnya Bentar gue lihat dulu Dari thumbnail ya Dari thumbnail kayak gitu Oke kita cek langsung ke video ya Kira-kira caption seperti apa Yang ngebuat video gue Jadi pelanggaran Itu video di bagian mainan ya Mainan tuh udah agak lama cuy Bentar nih Videonya udah agak banyak juga Belum banyak banget sih ya Paling baru puluhan Tapi kan udah banyak juga puluhan ya Bentar nih parfum Abis parfum nih kayaknya nih Oh tisu abis parfum ya Nah ini dia Mainan anak Ini kalau gak salah ya Bentar ada lagi gak Oke Ini nih video yang kayak gini nih Tuh Ada berapa kali Gue upload 2 kali ya Tuh videonya sama nih 2 kali gue upload Bentar biar lebih jelas Kita tunjukin biar lebih jelas nih ya Nih Tuh ini 1 Ya kan 1 Sama di bawahnya lagi nih Tuh gue jadi uploadnya 2 kali cuy Ini Ya itu video Video yang sama Cuma gue upload 2 kali Dan aman-aman aja ya Kalau kalian mau tau trik Biar banyak stock video Itu 1 video kalian upload 1 atau 3 kali gitu bisa 1 sampai 3 kali 1 sampai 3 kali Satu video Review jujur Satu video yang sama gitu ya Di upload 2 sampai 3 kali Itu aman-aman aja ya Terus pengalaman gue di akun ini Dan terbukti udah FYP Gue gak cuman bacot teori doang Tapi ada buktinya Oke jadi kayak gini nih Nih Lihat tuh di caption Caption Bentar gue SS lagi nih Biar yang gak Gampang paham Biar bisa paham Kan banyak tuh orang-orang yang masih Maksudnya gimana Gue kok jadi bingung ya Gitu-gitu nih Nah biar lebih jelas ya tuh Nih review jujur nih Yang gak ada pagernya Gak ada pagernya paling atas Nih review jujurnya Kak Tuh Ini review jujurnya Kak Caption yang satunya gimana Gitu ya tuh Kira-kira contoh caption yang melanggar tuh Terus yang ini nih Mainan Yang ini anak auto-suka Bisa lihat sendiri ya tuh Kita gak perlu SS kali Yang ini Anak auto-suka tuh ya Jadi menurut gue tuh Yang mungkin kenal pelanggaran tuh Yang ini cuy Review jujur Nah mungkin kemungkinan yang kenal pelanggaran tuh Yang ini caption tuh Ini review jujurnya Kak Jadi jangan pernah kalian Taruh caption kayak gitu ya Ini review jujurnya Kayak gitu Takutnya nanti kena pelanggaran malah Kayak akun gue ini ya Terbukti nih ya Akun gue ini kena pelanggaran Gara-gara cuman Pekara caption doang Cuman perkara caption itu bisa kena pelanggaran loh Dan tujuh hari di bandetnya cuy Gak main-main ya Tujuh hari tuh lama loh Kalo kalian memang cuman punya satu akun Terus fokus di affiliate Affiliate kalian akunnya cuman satu Ya kan Itu kalo kena tujuh hari Kalian mau ngapain selama tujuh hari anjir Ya kan Kalo gue emang gak kurus cuy Akun ini Bukan sombong ya Tapi gue emang gak kurus lagi akun ini Bukan gak kurus Belum Belum sempet ngurusnya Jadi gue masih ada kegiatan lain gitu loh Jadi yaudah Tujuh hari ya tungguin aja tujuh hari Kan gak ke bandet juga akunnya Kan cuman ditutup tujuh hari kan Yaudah gue tungguin aja sambil gue kegiatan lain Kayak akun lain TikTok kan banyak tuh akun TikTok gue Oke Jadi kayak gitulah kira-kira ya temen-temen ya Jadi Untuk caption tuh bener-bener harus hati-hati banget Jangan sampe melanggar Jangan sampe nulis Ini review jujurnya kak Gitu ya Jangan tuh Karena udah terbukti kenal panggaran ya Bisa liat akun-akun gue tuh Nah ini Ini uploadnya rata-rata memang Ini guys ya Videonya tuh satu dua kali ya Ini untuk video yang FYP nih Ini ada kembarannya tuh Tuh Ini gue tunjukin nih Kalau kalian alah Satu dua kali nanti sepam gitu Nih Tuh kalian liat ya Itu videonya sama nih Footage-nya sama Translate-nya sama Semua backzone-backzone segala macam sama Dan gue upload dua kali Dan jebol tuh Yang ini nih Ini yang unboxing nih Makasih tuh Makasih ya Ini satu Ya kan 7.000 view Di atasnya nih Tuh liat tuh 2,9 juta tuh Dan banyak yang check out disini ya Dan ini bukan view suntikan Kita liat langsung nih Reaksi anak ketika dibelikan main Tuh ini bukan view suntikan ya Karena bisa terlihat Daripada like Comment dan juga segala macam itu Dan ini semuanya akun aktif Bukan akun bot Kita cek satu lah ya Yang mana nih Mau kita cek Cap, chip, cup Yang inilah ya Tuh Akunnya aktif semua Jadi ini bukan suntikan Bukan buatan Tapi memang pure FYP ya Dan gue uploadnya gak cuman sekali Tapi dua kali tuh Kalian bisa liat sendiri lah Tuh Ada yang tiga kali gue upload Entah yang mana Lupa gue Ada yang tiga kali Pokoknya gue upload Ini yang video origo Yang drone kemarin Juga dua kali gue uploadnya Kalian bisa liat Fotisnya sama tuh ya Tuh Fotisnya ada yang kembar Dan Memang dua kali gue uploadnya Semua videonya dua kali Ini satu Ini sama nih Yang ini nih Bentar-bentar Nah yang ini sama nih Satu Cuma gue bedain Di thumbnail depannya doang Tuh Drone RGB sama Kelas abangku Tapi sebenernya tuh Footagenya sama Atau bahannya tuh Satu bahan yang sama Gitu ya guys ya Jadi itulah kira-kira Gue harap udah paham ya Jadi di bagian caption Itu memang bahaya banget Jadi kalian jangan sembarangan Bikin caption Karena Bisa kena pelanggaran Gitu ya Captionnya Rekomendasi dari gue sih Seperti video-video gue Yang baru-baru nih Bentar gue buka ya Yang di Nih Tenaganya super Gitu-gitu Terus yang ini Oke jadi kita akan Kamera tuh Kamera tuh Langsung gitu-gitu aja Caption-caption gabut aja Jangan caption yang Terlalu mengarah ke Ini review jujurnya Dijamin gak bohong Gitu-gitu tuh Takutnya kena nanti Jadi berhati-hatilah Di bagian caption itu Atau text yang Selain hashtag Yang gak ada buggernya Itu hati-hati Di sebagian situ Kalau hashtag Bebas ya guys ya Hashtag tuh Setau gue sih aman-aman aja Hashtag Mau kalian tulis kecelakaan Di pager kecelakaan Yang harusnya pelanggaran Jadi gak pelanggaran Kalau di bagian hashtag Oke jadi Begitulah kira-kira Cuy Nah buat kalian yang bingung Cara ngedit buat Video affiliate Yang biar uploadnya aman Gimana disini Gue udah jelasin ya Gue juga udah jelasin Sebenernya di dalam sini Kalau misalnya itu Video dari Dowin Itu aman banget ya Ini video yang gerak-gerak Itu di youtube gue Nah disitu Cara edit video Di cap cut tuh Tapi ini versi PC Untuk versi HP Tungguin aja Pantengin aja Subscribe channel ini Nanti gue bakal bikinin Oke Jadi mungkin Begitu saja videonya Gue rasa udah cukup jelas Oke And see you in the next video